Halo sobat petualang, berjumpa kembali dengan channel Live Paners, dengan saya Fatil Arif dan kali ini kita bersama Mas Doni dan Hirga Yolanda kita mau jaring pemakaian tas gunung, dari masing-masing pemiliknya langsung kita tanya aja Mas Doni, tas yang dipakai apa Mas? ini saya duter, duter aircon, 40 plus 10, tapi ini memang serinya seri yang lama banget mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu saya beli ini oke, kapasitasnya 40 plus 10, 50 deuter ya, brand Jerman, misalnya Jerman, belinya dimana dulu Mas? belinya dulu di toko outdoor di Jakarta oke, selanjutnya, ke sebelahnya ada Hirga Yolanda, tasnya apa ini? uspray, uspray atmos ag uspray atmos ag 50 liter oh iya belinya kapan? 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu di otomatis resmi online? 2 atau 3 tahun yang lalu online online, oke harga? yang kedua sih ini oh yang kedua, jadi sebelumnya sebenarnya sudah pernah punya atmos persis, cuman warnanya yang orange yang China Barawa apa itu ya, cuman yang kalau yang ini yang seri habisnya itu jadi generasinya generasi 2 kayaknya oh, jadi ada uspray yang keluaran terbaru dan keluaran lama itu ya oke eee, untuk harga? keluarga, lupa ya agaknya sekitaran aja, nggak usah takut istrinya iya, mungkin di 1 juta naik 1 juta up ya? 1 juta naik iya, yang jelas lebihnya banyak lah naiknya, dikit naiknya ini ngomong dikit karena takut istri mas Donny berapa mas harganya? seingat saya waktu itu lagi diskon memang toko itu ya tapi ya belasan tahun yang lalu ya dibawah 1 juta, 900 juta kalau saya nggak salah ya iya, umur-umur tahun-tahun segitu emang dokter ada yang masih dibawah 1 jutaan sih sebelum pakai ini? sebelum pakai ini saya nggak pernah naik gunung jadi pas mau naik gunung saya memang langsung beli sepatu apa, beli tas ini tas ini kemudian setelah sampai saat ini udah dipakai naik mana aja? naik mana aja kalau naik gunungnya lawu sama lawu 2 kali sama gunung Andong kalau dipakainya kemana aja biasanya saya kalau traveling kayak blackpackeran ke dalam negeri gitu ya kayak ke Bromo terus ke Bromo tapi bukan hiking tapi main sepeda gunung terus sama kalau hikingan ke luar negeri gitu kayak ke Jepang Australia gitu saya bawa ini karena ini kan kapasitasnya besar tinggal masuk bagasi terus karena backpacker kan pindah pindah sana, pindah sini bawahnya lebih gampang daripada bawa koper geledek-geledek gitu oke, Irga gimana pake itu? lebih henteng lebih henteng terus alesannya membeli osprey Atmos? akhirnya itu karena lepen lagi kok saya lagi? karena lepen lagi awalnya pake sebelumnya? sebelum pake tas osprey? pertama waktu masih nyubi bener-bener nyubi pake konsina konsina terlebih? ya bukan yang murah lagi apa ya? senturion oh senturion murah dari terapi terus saya pertama naik ke Sumbing itu sini udah sakit sakit banget terus ketemu lepen suruh cari yang osprey ini tapi yang generasi pertama ikmu generasi sebelumnya inilah kalau pertamanya gak tau terus abis itu kelamu gimana rasanya? jauh kelamu sama merapi ya jauh jadi bisa dibilang pake osprey ini udah dipake kemana aja? osprey yang ini apa ya? ya secara keseluruhan lah osprey kan serinya kan sama kan ini sama sebelumnya sama-sama apa? sama-sama keseluruhan berarti merapi merabu merbabu perahu perahu ya perahu selamat 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 sama yang diceruk ceremai 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 berarti cukup banyak ya udah dipake kemana aja kemudian gimana? setelah merasakan itu ada yang unggulannya apa sih? kenapa atmos ini akhirnya? setelah merasakan perjalanan panjang itu oh ternyata pake ini tuh enak ada bagian ini bagian ini bagian itu bagian sistemnya lebih terjangkau daripada merk yang lain ya masnya? osprey ini? bagi sistemnya itu kalau dipake kadang itu kan tas diangkat itu berat banget nah setelah osprey ini setelah dicangklong di punggung gimana rasanya? enteng karena bebannya dipusatin di ini pinggang pokoknya rasanya dipeluk gitu ya bebannya jadi gak kerasa gitu itu gak menarik yang apa berat tarik kebawah kadang-kadang beban berat gitu jadi kayak bebannya menyatu kalau tubuh oke yang lain mungkin teknologi yang pelintilan-pelintilan sepele tapi enak ini enggak enggak semua tas ada yang buat minum ini sepele tapi membantu jadi dia bisa dari atas sini bisa dari samping kalau naik gunung biasanya saya taruh samping sini jadi tinggal cobut-cobut gini menurut saya itu sepele tapi kadang-kadang kalau kita capai emosi gini-gini nah terus kalau ini dia bisa dari samping ini oke terus juga bagian head atas kepala itu bisa dilepas ya bisa dilepas cuma yang seri ini dia gak bisa di itu oh dibikin canggul tas kecil gitu gak bisa oke dilepas bisa selanjutnya mas Donny gimana mas setelah menggunakan ini enak itu enak itu ditanyain jadi ini jadi ini sedikit cerita ya kemarin mas gimana mas ya karena ini kan karena saya belikan 10 tahun 15 tahun yang lain berarti kan mungkin pada saat itu apa saya juga gak tahu memang ini intinya ini tas ini mesti pakai yang versi lama teknologinya bed sistemnya air kontak bed sistemnya air kontak ya terus kalau saya pakai ini kan saya gotong-gotong gitu kemarin kemarin itu ceritanya mau nulungi akhirnya saya tukeran tas keberatan ya pilih yang ini pilih yang ini saya coba saya mau coba yang ini karena kan saya sudah sering coba gak tahu ngerasain ternyata ini memang lebih enak tupanya lebih berat ini padahal kan awalnya ngangkat ragu ya kamu pakai tas ini aja karena diangkat pakai tangan aja berat banget tapi begitu dipakai terus naik naiknya juga cukup apa stiff curam-curam kalau saya sih ngerasainya kok kayaknya kok kayak gak bawa tas berarti bukan gak bawa beban tapi maksudnya tuh gak bawa tas lah jadi kayak nyatu sama badan gitu ya tapi memang kan harus proper maksudnya dikencengin apa semua dipasang gitu ya jadi ya bukannya terus kayak gak bawa tas kayak lebih anteng enggak tetap berat tapi ya kayak badan kita aja jadi berat gitu tapi gak ada kayak apa belakangnya tarian ketarik ke belakang gitu karena beban jadi yang penting torso-nya pas oh iya mungkin juga ini apa mas Doni ini deuternya kurang nyaman karena juga pas beli dulu juga gak gak ngukur torso atau dan lain-lain belum pertimbangan ya saya dulu beli ini karena oh itu diskonnya paling besar kapasitasnya paling besar saya beli oke jadi ukurannya sebenarnya kayaknya kurang juga ya torso-nya terlalu pendek bisa jadi yang jelas sih memang ini kan lebih kecil lebih simple lebih compact lebih tinggi kalau ya kalau kalau saya ini kan ini lebih rata kalau itu kan lebih mengkelung gitu dia kan lebih mengkelung ke kiri ke kanan sama lebih mengkelung ke atas ke bawah jadi memang di badan itu akhirnya jadinya apa nyangker ini lepas meluk kelemahannya mas pernah selama pakai deuter ini kelemahannya apa gak ada karena kalaupun misalkan kayak anti air terus kalau saya sih memang biasanya kalau naik gunung selalu dalamnya kasih plastik gula yang paling besar itu ya itu udah jadinya semuanya mau hujan mau apa saya gak pernah pakai apa namanya cover coverback coverback pakai itu aja tapi ya itu udah puluhan tahun tapi tebal ya gak kempes ya mas ininya gak kertas yang sobek gak ada yang apa gitu kan saya pikir kualitasnya memang bagus durability-nya bagus ya ketahanan udah 5 tahun lebih 10 tahun kalau gak 10 tahun 15 tahun udah lama banget ini saya beli ya untuk yang harus beri ini durability-nya belum tahu tapi kayaknya udah deh soalnya di channel saya pernah bahas bisa ditonton di video yang lain saya pernah khusus bahas juga spray atmos juga miripnya reza surya warna oranye nanti saya sertakan di deskripsi kalau mau khusus mengenai atmos juga pengalaman menggunakan atmos kalau punya reza surya itu udah punya temen saya itu 7 tahun lebih terus ada keinginan untuk ganti tas yang lain tas impian lain mungkin kalau ada kesempatan milih selain spray ada tas yang lain ada tapi yang seri ultralek apa kayak syrah desain lebih ke ultraleknya sih bukan lebih secara yang ringan kalau mas Doni tas impiannya langsung bilang ini jadi pengen ini kebetulan mumpung di atas gunung ada sinyalnya jadi nomor keningnya berapa gak iya ini langsung transaksi berdua langsung dinego tasnya jadi tas impiannya mas Doni itu kemarin karena langsung merasakan ya bedanya pakai tas lain dan pakai osprey dia langsung kesem-sem ingin beli osprey langsung transaksi kayak ini tadi kita gak membandingkan gak ya kita cuma sharing aja penggunaan alat-alat yang kita pakai dan ini juga bukan endorse bukan promosi ini murni barang masing-masing beli sendiri tanpa iklan cuma sharing aja jadi buat teman-teman yang punya pengalaman pakai tas gunung tas merek lain atau mungkin pernah juga pakai dauter air kontak ataupun osprey atmos bisa sharing pengalamannya di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai jumpa di kesempatan selanjutnya salam dari puncak andong puncak alap-alap terima kasih